Legio Maria itu ternyata salah satu organisasi di dalam gereja katolik itu yang lumayan besar gitu Bahkan mendunia Dan sampai saat ini kurang lebih anggotanya itu 3 juta jiwa di 160 negara Misa ASIES itu adalah pembaruan janji Janji kita kepada Bunda Maria Kan presidium itu setau aku ada nama-namanya tuh Bunda Hati Tersuci Kalau di kita apa nih? Putri Kerahiman Itu presidium yang tertua Yang berusia 26 tahun Di paroki kita? Di paroki kita Suaminya dipanggil Dan dia balik lagi ke rumah sakit Mau mengucapkan terima kasih kepada suster Tetapi ternyata pas dicari suster itu gak ada Halo teman-teman paroki tanggerang Gimana kabarnya malam ini? Selamat datang kembali di podcast Ngulik Ngobrol Lika-Liku Katolik Persembahan dari Komsos Paroki Tanggerang Malam ini saya ditemani dengan Ibu Maria Gisela Sriyanti Beliau adalah koordinator kategoria Legio Maria Paroki Tanggerang periode 2022-2025 Selamat malam Ibu Selamat malam Ape Maria Grazia Plena Terima kasih sudah datang di studio kami Walaupun hujan-hujan tadi ya Hujan deras tadi kita hari ini ya Oke Ibu sebelum kita mulai Boleh nih kenalan dulu sama teman-teman Ngulik No panggilan Wilayahnya dari mana Sekarang aktif sebagai apa Nama saya Maria Gisela Sriyanti Saya dari lingkungan Blasius Wilayah Petrus Canesius Kesibukan saya sehari-hari ya Ibu rumah tangga Terus pelayanannya apa aja nih di gereja Di gereja saya sebagai ketua koordinator Legio Maria di Paroki Tanggerang Wow kita kedatangan koordinatornya langsung guys Gimana nih Ibu rasanya menjadi seorang koordinator gitu Di Legio Maria di Paroki Tanggerang Gimana ya Yang bisa mengatur semuanya Apa yang diberikan tugas Yang diberikan tugas dari gereja Untuk disalurkan ke anggota kami Legio Maria gitu Oke Ibu sudah berapa lama gabung di Legio Dari tahun 2018 Sebenarnya belum terlalu lama ya Belum terlalu lama Tapi sudah dipercaya untuk menjadi pengimpin nih koordinator Nah boleh gak diceritain ke teman-teman ngulik Sebenarnya Legio Maria itu apa gitu Legio Maria itu adalah kelompok awam katolik Yang melayani gereja katolik secara sukarela Secara sukarela berarti tanpa bayaran gitu Tanpa bayaran tanpa meminta dana pun dari mana-mana Jadi kita mengolah sendiri gitu loh Oke Lalu bidang pelayanannya apa jadinya Bidang pelayanannya itu kita melayani Umat yang kita ke pelayanan ke rumah sakit Jadi melayani orang-orang yang sakit lah yang butuh pelayanan doa dari kami para anggota Legio Maria Berarti pelayanan doa gitu ya Betul pelayanan doa Nah kunjungan ke rumah sakit atau orang-orang yang sakit Iya di sekitar kami Itu infonya dari mana tuh biasanya Kalau misalnya di rumah sakit kami tuh bekerja sama dengan pihak rumah sakit Pertama kami dari Maya Pada Rumah sakit umum Rumah sakit Hermina Rumah sakit kabupaten kota Kabupaten dan ya empat yang ada sekitar wilayah Rumah sakit yang ada di sekitar wilayah kota Tanggrang Oke Selain mendoakan orang-orang sakit Apalagi nih kegiatan Legio Maria Legio Maria punya kegiatan Kita sebagai Mengadakan baksos Kita mengadakan pelayanan Anggota kami kan banyak Bukan dalam arti banyak gitu Individu Mengendoakan orang-orang yang membutuhkan doa di sekitar mereka gitu Saling mengunjungi Mengunjungi para lansia Mengunjungi yang umat Misalnya dari Oh ada info umat ini sedang kesulitan Kita ada pendekatan untuk mereka Oke Berarti sebenarnya Legio Maria itu diundang gak Atau sawam mereka ini? Oh enggak Enggak Jadi ibu dan teman-teman langsung datang Langsung datang secara sukarela Berdasarkan info yang ada Info aja gitu yang ada gitu Pernah ngalamin penolakan gak? Sering Banyak Boleh dicutain gak? Ada penolakan Sumpah mah ada suatu keluarga gitu kan Suatu keluarga yang sedang bermasalah Nah kita kan mau mendekatkan agar Tidak membantu Tapi membantu secara mentalnya Secara spiritualnya Agar dia kembali percaya akan Tuhan Tapi kadang-kadang kan suka ada penolakan dari mereka Apa sih? Mau ikut campur aja urusan kita Kadang-kadang suka begitu Lalu gimana ibu dan teman-teman Menikapi ini? Penolakan-penolakan ini? Ya kami bawa dalam doa Dan pelan-pelan kami ada pendekatan Dari salah satu keluarganya Yang mau kita dekati Berarti walaupun sebenarnya ditolak Sumpah ditolak Tetap didekati Tidak Cut aja gitu? Enggak gitu Kalau misalnya di cut aja Nanti pelayanan kita Cukup sampai di situ saja Gak ada pelayanan lagi dong Nah bu Aku dapat info nih Regio Maria itu ternyata Salah satu organisasi Di dalam gereja katolik Yang lumayan besar gitu Bahkan mendunia Dan sampai saat ini Kurang lebih anggotanya itu Sekitar 3 juta jiwa Di 160 negara Nah gimana di paroki kita ini? Perjalanannya di paroki kita? Perjalanannya untuk pertama kali Regio Maria masuk ke paroki Tangerang ini Itu pada tahun 1986 1986 1686 Iya betul Yang beranggotakan itu Umat-umat yang tinggal di sekitar Kota Tangerang Oke Nah setelah itu Mereka memecahkan diri Nah membentuk sendiri Oke Nah jadi kita mendirikan sendiri Jadi dulu kan berkumpul gitu Dari 3 paroki gitu 3 paroki Paroki mana aja tuh? Kota Bumi Dan paroki Karawaci Oh oke Nah mereka berkumpul Setelah memecahkan diri sendiri Nah akhirnya kita Tetap mendirikan Legio Maria di paroki kita ini Oke Itu pun waktu Di paroki kita Didirikannya pada Tahun 1998 Wow 98 Sekarang sudah berusia 26 tahun Iya cukup lama sekali Legio Maria sendiri Berusia 103 Oh iya tahun ini Karena mulanya kalau gak salah 7 September 1921 1921 Oleh pendirinya oleh Prang Dav Oh iya di Dublin ya Betul di Dublin Iya Oke Nah bagaimana sih peran Legio Maria di paroki sendiri nih? Peran Maria Legio Maria kita sendiri Kita melayani umat-umat Membantu paroki juga Dalam Kita terjun di bidang pelayanan itu Dilapas juga sering membantu gitu Kita ada Orang Legio kita Yang melayani dilapas gitu Di rumah sakit Nah kita di paroki sendiri Kita membantu tugas-tugas Misalnya ada umat yang Kadang-kadang di Rumah sakit yang kita layani Mereka membutuhkan sakramen peminyakan Oke Nah itu kita bisa melalui kami gitu Bisa nanti kita panggil Kita tanya Umat mana Lingkungan mana Nah kita menyalurkannya Nanti ke sekretariat Sekretariat Kita minta Romo untuk Ikut memberikan perminyakan gitu Berarti sebenarnya Legio Maria ini Punya peran yang penting ya Di paroki kita ya Luar biasa Nah hingga April 2024 ini Berapa jumlah anggota Yang terdaftar nih Dari paroki Tangerang ini Terdaftar Kalau yang aktif ya Karena kan Anggota Legio Maria sendiri Itu ada dua Anggota aktif Itu mereka yang terlibat langsung Dengan pelayanan kami Berarti ikut mendoakan Betul Yang ikut-ikut ke pelayanan Ke rumah sakit Nah satu lagi Anggota aksiliar Oke Apa itu Bu? Nah kalau anggota aktif Saya bercerita tentang Anggota aktif dulu ya Silahkan Bu Anggota aktif itu Mereka yang setiap Setiap minggu itu Berkumpul bersama Untuk Mengadakan suatu rapat Oke Karena di Ceritanya Cerita asal mula Apa Sorry Sorry Legio Maria itu Terdiri beberapa kelompok Di gereja kita sendiri Ada enam presidium Wow Enam presidium yang senior Dan Tiga juniornya Junior itu Maksudnya dari Anak-anak Anak-anak Wow Anak-anak Dari Yang SD itu Saya sendiri yang memegang Saya mendampingi mereka itu Di sekolahan Strada Alusius Oke Alusius Nah ya Itu dia mereka semua Yang juniornya Di Maria SMP Maria 1 pun ada Maria 1 dan Maria 2 juga ada Gitu Yang juniornya Yang seniornya Itu rata-rata Anggotanya itu Sudah lansia semua Gitu Rata-rata Itu ada enam presidium Yang satu Di Stasi Imakulata Dan satu lagi Di rumah doa Agustinus Poris RDA ya Iya Empatnya Sisanya disini Di parodi kita Gitu Berarti tugas mereka Sama-sama gitu Sama-sama Tapi di wilayah masing-masing Betul Di wilayah masing-masing Tadi ada Auxiliar Betul Auxiliar Mereka itu yang Tetap mendoakan Kita Tetap mendoakan Doa ini Ini adalah bukunya Ini buku panduan kami Ini dia Ada doa-doanya Jadi Auxiliar itu tetap Mendoakan Doa ini Doa tesera ini Untuk Auxiliar itu istilahnya Apa ya Madang Bukan Mendukung 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 Agar kami Semakin semangat Untuk Melakukan pelayanan Auxiliar sendiri pun Setiap hari Diwajukan Mendoa Ini Doakan tesera ini Tetapi mereka Tidak Mengikuti Rapat mingguan Rapat mingguan Betul Rapat mingguan itu Pertemuan Setiap minggu Seminggu sekali Untuk Men-sharingkan Pelayanan mereka Yang sudah mereka Lakukan Dan tugas-tugas Apa lagi Yang mereka Sudah Lakukan Diselama dalam Jarak Satu minggu itu Jadi mereka Melaporkan Karena Legio Maria pun Karena sudah Punya Panduan sendiri Ada panduannya Jadi Rapatnya itu Sesuai dengan Ada Panduannya Rapatnya itu Bisa diceritain Bu Apa aja Dari awal Ya dari awal Ada altarnya Oh ya Pasti Ada altar Ada patung Bunda Maria Dan ada Sebuah visilium Apa itu Visilium Visilium itu Kayak apa ya Kayak Itu bukan Tongkat Yang bukan Bukan Kayak Piala Oh oke Piala Ya itu Visilium Ada Bunganya Bunganya pun Tidak boleh bunga plastik Harus bunga hidup Gitu Itu Sudah diwajibkan Karena Sudah ada Standarnya Di buku pegangan kami Regio Maria ini Ada buku pegangannya Jadi Urutan rapatnya Sudah ada Terjatuh Jadi Tidak boleh Dirubah-rubah Jam rapatnya pun Tidak boleh dirubah-rubah Harus Kalau Rapatnya setiap hari Sabtu Jam 9 Harus tetap Jam 9 Di hari Sabtu Gitu Tidak boleh dirubah Kalaupun mau dirubah Diganti hari Gitu Jadi Dalam Selama satu minggu itu Mereka harus Tetap melakukan rapat Melaporkan Semua kegiatannya Kepada Bunda Maria Berarti Sebenarnya Ini Organisasi yang Struktur Betul Kita pun ada Laporan Tahunannya Laporan tahunnya Itu pun Kepada Kuria Apa itu Kuria Kuria itu Yang mengumpul Pertemuan kami Dekenat 1 Dekenat 1 Berarti Mana aja Tanggerang Tanggerang Agustinus Paroki kita Odelia Dan Gregorius Itu empat paroki Yang bertemu Kita bertemunya Setiap Minggu keempat Minggu keempat Minggu keempat Di paroki Karawaci Agustinus Kenapa disana Apa pusatnya disitu Memang disana pusatnya Kita kuria kita Pusatnya disana Oh oke Jadi kami Sebagai anggota Datang kesana Yang datang pun Datang kesana itu Hanya para perwiranya saja Satu presidium itu Ada perwiranya Oke Perwiranya itu Ketua Wakil Bendahara Sekretaris Oh pengurus inti Betul Pengurus inti Dalam presidium Berarti Dalam kelompok Namanya perwira Iya Namanya perwira Itu Karena kan kami Dibilangnya Laskar Maria Jadi Kayak tentara gitu ya Betul Kayak tentara Jadi kita benar-benar Tentara Untuk Berhenti tentara gitu Berarti Sebenarnya Organisasi ini Keras gak Menurut ibu Kalau Terlalu banyak aturan Atau gimana Awal mulanya Keras Keras ya Karena pas kita masuk Mungkin Kayaknya kok begini amat ya legion Tetapi nanti setelah kita menjalaninya itu Kita enjoy Karena kita disinilah Legion Maria Membentuk Pribadi kita Menguduskan diri ya Betul Menguduskan diri kita Diri kita sendiri Wah Biasa aku merinting Tentara Maria Tentara Maria Terus Tadi Kita udah ngomongin Auxiliar Sama legioner aktif Ini siapa yang menentukan Bahwa Orang ini masuk Legioner aktif Yang ini Auxiliar Atau kita yang menentukan Oh aku mau Auxiliar dulu nih Oh iya Diri mereka sendiri Yang mau jadi Apa gitu Kalau misup sama dia Aku sudah bisa Aktif di legion Maria Jadi Silahkan menjadi Anggota aktif Kalau misalnya Aduh kegiatanku masih banyak Enggak Kayaknya gak mungkin Bisa memadai Dalam Mengikuti pelayanan Oke Mengikuti pelayanan Dan tiap hari Tiap minggu sekali itu Harus rapat Gitu Jadi Enggak Bisa itu dulu Gitu Aku mau jadi Auxiliar saja Oh bisa Gitu Nah Balik lagi Kita ke rapat Itu Aku pernah dengar cerita Dari seorang teman Katanya Emang legion Maria Ini kedisiplinannya Lumayan Lumayan Luar biasa Terkenal Katanya kalau rapat Misalnya ya tadi Bu bilang jam 9 Walaupun anggota Cuman 2 Jalan Jalan terus Jadi gak boleh Kita telat Jadi yang dibahas Tetap sama aja tuh Walaupun cuma berdua Tetap Tetap kita mendoakan Doa pembukaannya Tetap doa Rosaryonya Berarti rapat itu Dibuka dari doa dulu Dari doa tesera ini Dari doa tesera ini Langsung doa rosaryo Rosaryonya pun Beda dengan Yang biasa kita doakan Oh gitu Apa gitu Yang membedakan Bu Sebentar Saya mau Sabernya dulu Kita doa rosaryo Beda itu Karena Kalau doa rosaryo Kita biasa doakan Kita kan ada Aku percayanya Betul Aku percaya dan kemuliaan Kalau kami tidak Kami itu langsung Peristiwa Mulia yang pertama Langsung Bapak kami Jadi tidak ada Yang aku percaya Sampai kemuliaan itu Tidak ada Tidak ada Sampai Salam bunda Salam putri Itu tidak ada Jadi langsung Peristiwa mulia pertama Langsung Bapak kami Oke Nah itu pun doanya Salam marianya itu Bersahutan Maksudnya gimana Jadi Misalnya Saya Yang peristiwa pertama Mulai kan Bapak kami yang ada di surga Dimuliakanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu Di atas bumi Seperti di dalam surga Langsung kakak jawab Langsung kan Salam maria Salam maria Salam maria penuh rahmat Tuhan sertamu Terpujilah engkau Di antara wanita Dan terpujilah Buat tubuhmu Yesus Santa maria Bunda Allah Doakanlah kami yang berdosa ini Sekarang dah waktu Kami mati Betul Itu sampai sepuluh kali Oke Nah lanjut Nanti peristiwa mulia kedua Nah baru kak Eli duluan Bapak kami Jadi nanti Saya sebagai orang kedua Yang bernyaut Gitu Jadi itu ketetapan rapatnya itu Juga dengan aturan doa rosaryonya Sudah ditetapkan Sudah ditetapkan Jadi tidak boleh dirubah-rubah Gitu loh Rapatnya Dan doanya pun Tidak boleh dirubah-rubah Jadi benar-benar Disiplin legionaria Betul-betul Nah itu siapa yang menentukan aturan ini Itu dari atas Kita dari Pusatnya Pusatnya itu ada di Dublin Oh berarti Mereka-mereka ini Petinggi Perwira-perwira ini Yang menentukan Menentukan Iya Oke Nah ibu kan tadi Gabung tuh udah dari 2018 Berarti ya Dari 2018 itu ada perubahan gak dari doa? Gak ada Gak ada sama sekali Oh oke Berarti memang Sudah diatur Sedemikian rupa Untuk menghindari perubahan-perubahan Semacam itu ya Iya Oke Jadi tidak boleh ada Sedikit yang berganti Jam rapat pun kan tadi Tetap harus Jam 9 mulai Tank mulai jam 9 Dan itu harus tuh ya Setiap minggu tuh ya Iya setiap minggunya Memang kayaknya Orang awam mungkin Wih Berat banget ya Jadi anggota legion Karena kan udah diatur semuanya Apanya Tapi kalau kita menjalani Kita gak bakalan berat kok Oh gitu Berarti sebenarnya Akhirnya berpengaruh gak Sama kehidupan ibu Sari Pengaruh Jadi lebih Mungkin disiplin Betul Lebih disiplin kita Disiplin doa Terutama doa Karena kan kita setiap hari Harus mendoakan Doa tesera Oke Doa katena Doa katena itu Sama Sama Mungkin dia bagian Bagian Jadi dari doa katena ini Jadi bagian Oke Ini apa Tentang apa katena itu Berbicara soal apa Ini katena ini tentang Boleh dibacakan Boleh silahkan Siapakah putri itu Yang datang sebagai pajar Menyingsing kemerah-merahan Indah penata bulan Gemera pelaksana surya Dasyat bagaikan Bala tentara yang siap sedia bertempur Tanda salib Aku mengagumkan Tuhan Ada yang menjawab Hatiku bersukaria Karena ala penyelamatku Terus memimpinnya lanjut Sebab yang memperhatikan Daku hambanya yang hina ini Mulai yang sekarang Aku disebut yang bahagia Oleh sekalian bangsa Ada jawaban lagi Sebab perbuatan besar Dikerjakan bagiku Oleh yang maha kuasa Kuduslah namanya Mungkin Kalau kaya dibaca sendiri Bisa Ini dari kutipan Kitab suci Ibu hafal doa ini Hapal enggak Atau tetap masih butuh Kalau misalnya itu Sendiri Kalau misalnya rapat Sama-sama hafal Tapi kalau misalnya Saya mimpin rapat sendiri Saya mesti lihat teks Oke oke Nah ini doa ini Setiap pagi kah Atau ada jam-jam khususnya gitu Enggak ada Enggak ada Jadi terserah Balik lagi ke pribadi masing-masing Mau mendoakannya jam berapa Tapi itu kita juga sudah Harus menentukan tuh Jamnya mau jam berapa Komitmen kita Iya komitmen kita Gitu Habat-habat Luar biasa Nah Bulan lalu Legio Maria kan Ngundang komsos nih Untuk Misa Haji Misa Haji Oh Asies 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 Betul Apa itu Misa Asies itu Misa Asies itu adalah Pembaruan janji Oke Janji kita kepada Bunda Maria Hmm Gitu Pembaruan janji kita Pada Bunda Maria Itu diadakan berapa lama Atau Setahun sekali Setahun sekali Betul Oke Siapa aja yang biasa yang diundang Yang diundang itu Pembimbing rohani Pembimbing rohani itu Romo-romo Oke Romo-romo di setiap paroki Yang tadi saya bilang Di empat Paroki Jadi romo-romo Pembimbing rohaninya itu Diundang untuk Memperbarui janji mereka Dan para APR Asisten Asisten apa tuh Asisten rohani Jadi mereka yang Apa ada Pembimbing rohani itu kan romo Jadi ada asistennya Asistennya itu bisa orang awam Bisa suster Bisa prater Oke Gitu Tapi pembimbing rohani Para romo ini Seharusnya mereka yang memang Terjun ke legio Maria Betul Oke Yang terjun ke legio Maria sendiri Kalau di kita siapa nih Pembimbing rohaninya Eh pemimpin rohani ya Pemimpin rohani Romo-romo di biak Sebenarnya Oh romo di biak Iya Gitu Gitu Nah tadi kita Sudah membicarakan nih Tentang keanggota Negio Maria Tugas-tugasnya juga Ya kan Nah kalau dari segi hirarki Karena kan Ini pendunia sekali Gimana tuh Pembagian hirarkinya tuh Pembagiannya kita di Di gereja kita Ada enam presidum senior Dan tiga junior Yang ibu sebutkan tadi Betul Ya Masing-masing mereka punya anggota Masing-masing Jadi mereka pun punya jam rapat Masing-masing Oke Enggak bareng tuh Enggak bareng Enggak bareng Anggotanya pun beda-beda Beda-beda Anggotanya Gitu Jadi Anggotanya masing-masing Gitu Ada yang Anggotanya Ada yang delapan Ada yang dua belas Ada yang Hanya enam Gitu Itu Ada maksimal gak Dari keanggotan itu Maksimalnya Enggak ada Apa Kalau misalnya udah kebanyakan 16 orang Atau berapa Itu harus Mesti dipecah Oh dipecah Pemakaran lagi Betul Pemakaran lagi Kan presidium itu Setau aku ada nama-namanya tuh Betul Bunda hati tersuci Gitu-gitu Kalau di kita apa nih Putri Kerahiman Itu presidium yang tertua Yang berusia 26 tahun Di paroki kita Betul Di paroki kita Putri Kerahiman Melahirkan Presidium lagi Bunda Tak Bercelak Bunda Pengantara Segala Rahmat Maria Pembantu Abadi Itu ada di Poris Bunda Mendali Wasiat Dan Regina Cordium Itu ada di stasi Teluk Naga Nah setelah presidium Naik lagi jadi apa nih Kuria atau Kuria 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 itu tadi tugasnya yang Untuk menghandle Ya Empat paroki itu Dan yang ikut rapat kuria pun Itu hanya perwira-perwiranya Di dalam presidium Yang tadi ibu jelaskan Betul Ya intinya Kayak anggota inti Betul Anggota inti di presidium Mereka yang ikut Hadir di rapat kuria Terus setelah kuria Ada lagi Ada lagi komisium Komisium Itu dia membawahi Apa nih Maksudnya Tingkat wilayah apa Negara kah Atau Enggak Dikenat juga Dikenat satu Dikenat dua Dan Satu dan dua Satu dan dua Lalu diatasnya lagi Ada lagi senatus Senatus Nah itu senatus yang untuk Daerah Kota Jakarta Sekitarnya Senatus itu ada berapa nih Di Indonesia Di Indonesia berarti lingkupnya ya ini Ada Tiga ya Oh tiga Saat ini ada tiga Gimana aja bu Ingat gak Aduh saya gak Mesti liat mbak google Oke Pokoknya Si senatus ini ada tiga Terus atasnya lagi Ya itu langsung di Dablin Consilium Di konsilium Nah kalau misalnya Ini kan hirarkinya Naik 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 Seandainya ada orang Dari presidium A gitu Mau Terlibat di kuria Atau nanti naik Itu bisa 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 Itu milih Dipilih Dipilih Oh dipilih Dipilih Jadi gak cuman asal Mau aja masuk gitu Iya Dipilih Kalau misalnya dia mau Jadi perwira Namanya perwira kuria Ini kan perwira presidium Naik ke perwira kuria Oke Nah perwira kuria itu Nanti harus wajib Dan mengikuti rapat Di komisium Lebih kompleks lagi Iya Di komisium Nah saya sendiri Karena suka ikut rapatnya Di komisium Oh Karena saya terus Perwira kurianya Junior Yang tadi itu Yang tiga Tiga ya Empat 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 yang junior Empat taroki Tapi aku penasaran deh Sama yang Legio Maria Junior Pernah bertanya gak Apa yang mendorong mereka Anak-anak ini Ikut Legio Maria gitu Apakah karena orang tuanya Memang sudah menjadi Bagian pendoa Atau gimana gitu Oh kadang Mereka Tertarik dengan Legio sendiri gitu Apa sih Legio Dia bilang gitu Saya sendiri kan Di Alusius Membawai mereka Anak-anak yang masih Kelas 3 SD Oh oke Kelas 3 SD kan masih Imut-imut banget kan 3 SD Jadi mereka belajar Belajar untuk berdoa rosario Dan belajar untuk disiplin juga Betul Menanamkan Kedisiplinan Mereka Mereka pun Kalau misalnya di Kalau yang SD kan Ada Sekretaris Nah mereka tuh yang menyatat Diajarin Untuk mencatat Mencatat Benda hara Yang mengumpulkan Iya Uang Jadi kan disitu Mereka belajar Belajar melayani Di kelompok kecil mereka dulu Gitu Nah kalau tugasnya gimana Sama seperti senior Enggak Beda Yang membedakan tuh mereka Kalau itu pelayanan Di rumah sendiri Melayani papa mamahnya dulu Iya Tingkat keluarga dulu Iya Tingkat keluarga dulu Melayani papa mamahnya dulu Gitu Dan rajin untuk berdoa Yang sudah kita kasih Gitu Wah pasti anak-anak ini Anak-anak hebat nih ya Semoga Aduh amin Nah namanya pelayanan nih ya Bu Ya 2018 Sebenarnya belum terlalu lama Gitu kan Tapi Pasti up and down nih Iya Nah Pernah jenuh gak Ngerasa jenuh Jenuh sih Dengan Bosan Apa yang buat bosan tuh Apa yang buat bosan Rutinitas Oh Tapi balik lagi Dengan kesetiaan kita Kepada bunda mariah Yang memberi kita Kekuatan Sempat Kepikiran mau Ah udahan nih Gitu gak kuat Gitu Kayaknya gak sih Maru Puji Tuhan ya Kayaknya gak sih Cuman kayaknya Aduh capek amat ya Gitu kayaknya Tapi Ah gak ah Pelayanan Gitu Oke oke Nah Masih inget gak bu Tugas perutusan pertama Waktu itu sebagai legioner aktif Dulu mulainya dari aksiliar dulu Apa langsung aktif Aktif Oh langsung aktif Langsung aktif Tugas pertama Perutusan masih inget gak Ngedoain siapa Pelayanan di rumah sakit Oke Pelayanan di rumah sakit Itu baru pertama kali Ada pengalaman yang Masih membekas sampai saat ini mungkin Ada Pengalaman bener-bener luar biasa Waktu saya melakukan pelayanan di Mayapada Oke Kenapa Tugas? Itu ada seorang ibu Katanya waktu Dia menunggu suaminya yang sedang Kritis Sedang kritis Dia di rumah sakit Mayapada Dia menjaga Waktu itu masih jamannya Covid Dia hanya menunggu suaminya di depan doang ICU saja Sambil Kata dia Dia ada seorang perawat Yang memberikan dia kekuatan Untuk berdoa rosario Dia bilang begitu Ada disuruh doa rosario Dia doa rosario Dia Mendoakan suaminya Tetapi Tuhan Bergerendak lain Suaminya Dipanggil Dan dia Balik lagi ke rumah sakit Mau mengucapkan Terima kasih kepada Suster Tetapi ternyata Pas dicari Suster itu gak ada Suster itu gak ada Katanya Suster itu memang Sudah Tua Kalau misalnya sudah tua itu Di rumah sakit Mayapada Karena Jamannya Covid Tidak dipekerjakan lagi Tapi Dia Nyatanya Dia cari-cari gak ada Gak ada susternya Gitu Jadi Itulah Kata dia Saya juga sampai Luar biasa ya Seorang Mungkin malaikat Betul Yang memutus Seorang suster Untuk membantu dia Untuk menguatkan dia Dalam keadaan Suaminya kritis Menguatkan dia Untuk terus berdoa Doa rosario Itulah kekuatan doa rosario Betul Betul Ya itu masa-masa yang berat ya Buat kita semua Di zamannya Covid Nah waktu zaman Covid Kegiatan berdoa itu gimana tuh akhirnya Oh kita online Online Zoom ya Kita ada Zoom Ada Meet Google Meet Oh oke Google Meet Mereka walaupun Anggota kami parla lansia Tapi diajarin Bisa Oh ya ya Jadi belajar ya Belajar Belajar Karena kita memang kan Diwajibkan untuk Rapat gitu loh Untuk melaporkan Waktu Covid Untuk sementara kan Waktu itu belum Ada kita kenal Zoom Tapi tetap Mereka Tetap berdoa Tapi kalau kegiatan Mendoakan orang yang sakit Stop Stop ya Stop Tapi berarti doa pribadi Doa pribadi aja Ya doa pribadi Paling ada di sekitar-sekitar rumah mereka aja Gitu Yang sedang sakit Mereka berkunjung Gitu Tapi aku balik lagi ke Tentang orang-orang yang sakit ini Biasanya didoakan apa Sama-sama katolik Atau Enggak Enggak juga Yang Kristen pun kita doakan Mulia sekali Yang Kristen pun kita doakan Kalau mereka memang Tidak menolak kami Kadang-kadang kan suka ada Kita kan kalau misalnya Mau pelayanan Kan dikasih tahu dulu Ke suster-suster Tolong Sampaikan ke Pasien ini Kami dari gereja katolik Santa Maria Gitu Mereka mau tidak Didoakan oleh kami Gitu Kadang-kadang kan suka Ada yang menolak Ada yang menerima Tapi kebanyakan sih Menerima Iya Oke Gitu Ya sedih juga sih Sebenarnya kalau ditolak Iya sedih Tapi ya mau gimana Tapi tadi menarik loh Apa Ditolak Tapi enggak langsung dikat Iya Tapi tetap didekati Pelan-pelan Sampai akhirnya Mau didoakan Itu perjuangan yang panjang sekali Benar-benar Iya kan Wow Luar biasa Nah Menurutmu Menurut Ibu Dari perjalanan ini Tantangan terbesar Seorang legioner itu apa? Tantangannya Mencari anggota Itu lagi Mencari anggota Guys Guys Anggota Ya ampun Iya sih Mencari anggota Benar-benar Anggota komunitas Yang mau menjadi Legioner itu susah Meskipun Auxiliar juga gitu ya Iya Kami susah Mencari anggota Berarti sekarang Open recruitment dong Atau Terbuka Terbuka Memang selalu terbuka Ayo anak-anak komsos Yang mau berlatih Kedisiplinan Kedisiplinan Ayo Oke Nah terus Tadi Covid Akhirnya ada zoom Itu cukup membantu Membantu kami Nah terus Sekarang Setelah Covid Puji Tuhan Sudah berlalu Masa itu Dan kita juga Sudah masuk Banyakan nih Era digital nih Gimana Legio Maria Memandang itu Apakah justru Ada tantangan baru Atau malah Wah ini asik nih Malah makin luas Kita ngedoainnya Kayaknya makin Luas juga ya Kami bisa Mendoakan kemana-mana Jadi bisa Pia Video call pun Bisa kami Mendoakan mereka Saling menyapa Mereka Waktu di zaman Covid kan Semua digital kan Bisa kita Gunakan Betul Jadi video call Kita bisa Mendoakan juga By phone Masih ada gak sih Atau video call ya Banyakan Video call ya Sekarang Nah Kalau Aku nih Sama teman-teman Komsos Mau bergabung Gimana Ngehubungin siapa Atau ada linknya Atau gimana Hubungin Lewat saya Bisa Nanti lewat Presidium Masing-masing Gitu Oh kalau di Poris Ada juga ya Ada Apa namanya tadi Yang di Poris Di Maria Pembantu Abadi Oke Rata-rata gini Umat ada yang tertarik Untuk menjadi Regio Maria Mereka karena Menghubungi Seketariat Oh Seketariat Menghubungi Saya Langsung Saya tanya Tanya dong Tinggalnya Dimana Gitu Saya kasih Pilihan Oh Domisili saya Sumpah Mak Di Poris Domisili saya Ada di Teluk Naga Saya kasih ketua Yang ada di Poris Dan yang ada Di Teluk Naga Jadi mereka Biar itu Berarti mereka Yang nanti Oh ini Masuk Betul Jadi Disesuaikan dengan Jam Mereka Waktu mereka Maksudnya Gimana Waktu Pelayanannya Mereka Ada waktu Senggangnya Untuk Mengikuti Rapat Oh Iya Karena Rapat Itu Seminggu Sekali Kami Pernah Waktu Itu Ada Umat Pindahan Dari Surabaya Oke Dia Remaja OMK Datang Kebetulan Saya Ada Di Depan Gereja Dia Nanya Legio Maria Di sini Apakah ada Dari Surabaya Terus saya bilang Oh ada Memang Kenapa Saya Di waktu Saya pindahan Dari Surabaya Saya kebetulan Juga Seorang Anggota Legio Legio Aktif Apakah Saya bisa Menjadi Anggota Legio Sini Nah Kami Tawarkan Ya Gitu Ditawarkan Ini loh Presidum Kami Jamnya Ada jam Rapat Segini Silahkan Pilih Sendiri Mau yang Dimana Apa Disesuaikan Dengan Waktunya Terharu Juga Ketika Ada Anak-anak Muda Yang Mau Bergabung Padahal Kita tahu Kalau komunitas Doa Itu Banyakan Lansia Kalau Di Legio Ini Banyak Perempuan Apa Laki-laki Biasanya Banyak Perempuan Ibu Ibu Banyakannya Oke Teman-teman Kalau Mau Bergabung Di Legio Maria Bisa Dihubungi Ini Cici Gisel Atau Kalau Malu Bisa Sekretariat Nanti Disalurkan Gitu Ya Syarat-syarat Jadi Yang mau Ikut Dulu Yang mau Ikut Menjadi Anggota Tidak Ada Syarat Yang penting Mereka Mau Setia Kesetiaan Mereka Bukan Setia Setiap Tikungan Ada Bukan Setia Kepada Bunda Maria Oke Baik Nah Tante Terakhir Nih Apa Terakhir Adakah Yang ingin Disampaikan Kepada Para Legioner Dan Teman-teman Yang Mau Bergabung Tapi Masih Malu-malu Kepada Legioner Semua Tetap Semangat Untuk Melayani Kita-kita Semua Tetap Semangat Tidak Patah Arang Dalam Mencari Anggotanya Tetap Melakukan Pelayanan Dan Kesetiaannya Kepada Bunda Maria Dan Teman-teman Ayo Bergabung Dengan Komunitas Kami Legion Maria Pintu Selalu Terbuka Next Legion Mau Bikin Apa Bulan Depan Kita Sudah Masuk Bulan Maria Betul Kita Biasa Kalau Bulan Mei Itu Ada Pembukaan Perarakan Patung Bunda Maria Setiap Awal Bulan Yang Biasa Sama THS Betul Ada Perarakan Patung Bunda Maria Dan Mengisi Doa Rosario Sebelum Misa Berarti Misa Harian Pun Ada Misa Pagi Pun Ada Misa Jam 6.30 Itu Setiap Hari Apa Misa Pagi Misa Pagi Itu Dia Hari Senin Hari Senin Hari Rabu Kamis Kamis Nggak Ada Adanya Di Hari Sabtu Tahunya Yang Sore Doang Sasa Jumat Sasa Jumat Itu Kami Doa Rosario Pun Pergantian Dengan Presidium Lain Dan Kami Pun Bekerjasama Dengan Komunitas Deposan Maria KDM Untuk Doa Rosario Jadi Sering Gantian Untuk Doa Rosario Terus Kami Akan Mengadakan Tugas Tugas Pelayanan Tetap Lakukan Pelayanan Kedepannya Di Bulan Oktober Juga Tetap Kami Akan Mengadakan Bulan Rosario Ada Perarakan Lagi Dan Setiap Bulan November Hari Arwah Hari Orang Kudus Tanggal 2 November Kami Selalu Melakukan Tabur Bunga Untuk Mendoakan Mereka Mereka Makam Makam Yang Terlantar Yang Sudah Dilupakan Oleh Keluarganya Kita Kami Tabur Bunga Di Makam Selapajang Itu Luar Biasa Legio Maria Aku Tidak Bisa Berkata Kata Aduh Bu Kita Udah Ngobrol Lama Nih Aus Aduh Minum Yang Berwarna Enak Seger Oke Terima 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 Kak Yanto Silahkan Dipilih Bu Nah Ini sedotannya Silahkan Dipilih Aku Mau yang apa ya Kopi boleh deh Ini apa ini Bukan kopi kan Bukan Ini Kayaknya Susu Ini Susu Ini Kuning Biasanya Jeruk 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 Bu Ini tuh Produk UMKM Dari Farofi Kita Namanya Ini Kopi Belitung 81 Asli dari Belitung Maybe Namanya Belitung Dan ini Katanya Produk Dari UMKM Juga Namanya Evan Evan Terima kasih Sudah Sudah Mengirimkan Aku Cobain Kita Cobain Gimana Rasanya Segar Jeruk Sungkit Oh Jeruk Kunci Ini Jeruk Kunci Ini Sepertinya Kopi Enak Enggak Terlalu Manis Aku Suka Makasih Ya Evan Nah Ci Tadi kan Kita Sudah Dapat Minum Segar Banget Ini Kita Ke Segmen Terakhir Apa Tuh Ada Segment Tanya Cepat Nah Gue Bacain ya Dijawab Cepat Sigap Gak Usah Mikir Berdoa Rosario Atau Novena Tiga Salam Maria Berdoa Rosario Next Kepedesan Atau Kehasinan Kepedesan Masak Atau Beberes Rumah Masak Tempat Ziarah Yang Ingin Banget Dikunjungi Gue Maria Kerb Ambarawa Ambarawa Lanjutkan kalimat berikut Buatku Bunda Maria Adalah Parawanku Teladanku Amin Amin Terima kasih Sudah Bu Sudah Hadir Disini Nemanin Aku Sama Beberapa Jam Jam Terima kasih Sudah Hadir Disini Memenuhi Undangan Komso Paroki Tanggera Sama-sama Jangan Bosan Kalau Diundang-undang Lagi Semangat Terus Pelayanannya Tetap Setia Amin Bye Bye